Pandemi COVID-19 ini juga berimbas pada hewan-hewan koleksi Taman Satwa, Juruk, Solo, Jawa Tengah yang tutup sejak Senin 16 Maret lalu. Pengelola Taman Satwa ini mengaku mereka hanya mampu bertahan hingga Juli mendatang karena tidak adanya pemasukan. Minggu sore adalah saatnya Gajah Manohara, 35 tahun, dan Dina 30 tahun mendapatkan kunjungan dokter hewan, Hamada Rodwoli. Dokter 26 tahun inilah yang selalu memastikan 400an koleksi Satwa Solo Zoo ini sehat dan dalam keadaan baik tidak stres. Menurut Hamada, selama ditutup psikologis hewan lebih terjaga dan tidak stres. Kondisi hewan yang sehat dan tidak stres berbanding terbalik dengan kondisi keuangan Taman Satwa satu-satunya di Solo yang juga menjadi tempat konservasi hewan. Sejak ditutup 16 Maret lalu, pasokan pakan bagi 400an hewan ini hanya mampu menutupi kebutuhan hingga bulan Juli saja. Direktur Taman Satwa Bimu Wahyu Widodo mengatakan sejak pandemi KLB COVID-19 sudah mendapatkan bantuan senilai 300 juta dari pemerintah kota Solo untuk kebutuhan pakan selama 3 bulan. Biaya pakan dan vitamin untuk hewan ini membutuhkan 120 juta rupiah setiap bulannya. Pengelola masih harus mencarikan kekurangannya. Kalau sampai Agustus, September atau makan sampai Desember, ya kita akan melakukan langkah-langkah untuk bagaimana bisa tetap bertahan. Nah langkah-langkahnya itu ya salah satunya kami menghimbau kepada masyarakat ataupun pencinta satwa atau lembaga swadah masyarakat yang biasa bergelut dalam bidang konservasi. Monggo kalau mau membantu untuk pakan satwa atau kami punya program namanya Adopsi Satwa. Jadi Adopsi Satwa ini dalam masa KLB khususnya kami lebih tekankan pada untuk pengadaan pakan. Saat ini pengelola Taman Satwa Juruk ingin mengajak masyarakat dan organisasi pecinta satwa di Solo untuk bisa membantu keberlangsungan hidup satwa-satwa ini. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!